Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Meskipun kita hidup dalam masa pandemi COVID-19 Tetapi itu tidak menyebabkan kita kehilangan semangat Untuk terus belajar firman Tuhan Karena firman Tuhan merupakan makanan bagi roh kita Setiap hari kita memenuhi makanan bagi jasmani kita Dan sekarang kita harus mengisi makanan bagi rohani kita Kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami berjumpa kembali Dalam acara Manarima hari ini Kami perlu terus belajar firmanmu Tuhan Karena manusia memang memerlukan firman Tuhan Menjadi penuntun dalam kehidupan kami Sehingga kami tidak sampai salah melangkah Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita akan membahas kali ini dengan topik Tujuh hasil jika tinggal dalam urapan Tuhan Sekali lagi topik yang akan saya bahas adalah Tujuh hasil jika tinggal dalam urapan Tuhan Kita harus menjadi hamba Tuhan yang diurapi Karena kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri Untuk bisa berhasil dalam pelayanan Kita harus mengandalkan roh kudus Sebagaimana tertulis dalam Sakarya 4 Ayat yang ke-6 Di situ disebutkan Maka berbicara lah ia katanya Inilah firman Tuhan Kepada seru babel bunyinya Bukan dengan keperkasaan Dan bukan dengan kekuatan Melainkan dengan rohku Kuning huru besar roh Tuhan Firman Tuhan semesta alam Jadi jelas sekali bahwa bukan dengan keperkasaan kita Tetapi semata-mata oleh karena roh Tuhan Selain itu kita juga harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Kita harus mengandalkan Tuhan Dan menaruh harap hanya kepada Tuhan Sebagaimana tertulis dalam Yirimiya 17 Ayat 7-8 Di situ dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam Di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Agar supaya pelayanan kita berhasil Maka kita harus mengandalkan Tuhan Kita harus menaruh harap kepada Tuhan Supaya kita terus bisa senantiasa menghasilkan buah Tuhan juga mengatakan bahwa Di luar Yesus Kita tidak dapat berbuat apa-apa Yuanas 15 ayat yang kelima Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Jadi itulah sebabnya Sebagai hamba Tuhan Kita perlu mengandalkan Tuhan Mengandalkan Yesus Dan kita perlu urapan Daripada Tuhan Nah ketika diurapi oleh Tuhan Benihin mengatakan bahwa Ada tujuh hasil Yang bisa kita nikmati Jika tinggal dalam urapan Tuhan Apakah ketujuh hasil Yang dikatakan oleh Benihin Jika kita tinggal dalam urapan Tuhan itu Yang pertama adalah healing Atau kesembuhan Kemudian yang kedua adalah Revelation Atau pewahyuan Yang ketiga adalah Provision Atau penyediaan Yang keempat adalah Debt free living Kehidupan bebas Dari hutang Yang kelima Deliverance Pembebasan Yang keenam Faith Atau iman Yang ketujuh Blessing Atau berkat Jadi menurut Benihin Ketika orang tinggal dalam urapan Tuhan Orang itu akan menerima Kesembuhan Pewahyuan Penyediaan Kehidupan bebas dari hutang Pembebasan Iman Dan berkat Jadi kita semuanya tentu Berusaha Memohon kemurahan Tuhan Agar Tuhan boleh mengurapi kita Sehingga kita menikmati Ketujuh hasil Seperti yang dikatakan oleh Benihin Jika kita tinggal dalam urapan Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau hambamu Sudah membahas Tentang topik Tujuh hasil Jika tinggal Di dalam urapan Tuhan Sehingga kami semua Sungguh-sungguh Betul-betul menjadi Hamba-hamba Tuhan Yang diurapi oleh Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Tuhan Yesus Kristus